Intro Welcome back to my channel guys Ketemu lagi di channel ini dengan saya Arief Araman Pada video kali ini Kita akan kembali unboxing Jadi yang saya unboxing ini adalah Charger dari baterai lipo L... Livy Jadi Kita langsung aja Seperti biasa kita sebut dulu Pake sanitizer Untuk baga jaga Kita buka langsung ya Jadi di dalamnya ini Cuma charger Batre Lipo Kita reset Ini dia Oke Ini Kotaknya Langsung aja kita buka ya Eh Lanjut Eh Resonasi di kotak guys Kayaknya guys Makanya jadinya susah nih Buka Nah Ini dia Dabu Altyx Let's go Nah Lepang 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 Pak Lepang Lepang lumayan susah ini bukanya kita buka sampai bisa dibuka petaknya ini berhasil kita lupas ini dia petaknya dan disini masih ada kayak apa stepless isolasi guys oh iya emang ini harus buka ini ini sudah berkas sudah kita buka ini dia isinya setelah saya buka dan ini dia isinya langsung saja jadi charger ini bawaannya gak ada adaptornya jadi kita harus beli adaptornya terpisah nah ini dia jadi disini kita bisa colokin disini terus disini kita bisa ngecharge portable ya pakai baterai colok sini baru kita charge baterai liponya disini terus kalau ini untuk ngecharge hp juga bisa nih tapi gak tahu bagus enggak ya untuk kesehatan baterai handphone jadi ini dia contoh baterainya baterai liponya kita tes aja ini disini nah gitu jadi makanya jadi disini bisa 1 2 3 4 5 6 slot jadi setelah kita buka barangnya seperti ini ya charger icinnya jadi kalau kita mau tes ini kita harus punya adaptornya dulu jadi setelah ini saya mau beli adaptornya dulu baru kita tes nanti ya kita tes chargingnya untuk menggunakan charger ini kita harus menggunakan adaptor 12 volt 3 ampere jadi kemarin saya nyari dan dapet jadi ini adaptornya cctv ya guys jadi kalau kalian mau cari yang enaknya itu cari aja di toko komputer dan cari adaptor cctv yang 12 volt 3 ampere jadi ketika saya cari ada 3 jenis ada yang 12 volt 1 ampere 2 ampere 3 ampere dan 5 ampere jadi kalian sesuaikan aja dengan kebutuhan kalau charger echin ini perlunya 12 volt 3 ampere langsung aja kita buka nah jadi di kotaknya itu cuma ada adaptornya kalian lihat kita keluarin jadi ini udah ada pengikatnya jadi untuk nyimpennya enak ya guys disini mereknya ini adalah any vision nah oke jadi cara menggunakannya itu kita tinggal colok ini adaptornya disini ya nih nah bisa kalian lihat ya nah baterainya itu tinggal kalian colok disini nah jadi disini saya ada punya dua jenis lipo yang satunya yang panjang gini ya yang satunya yang kayak bantal gini nah bisa kita taruh disini nah jadi kita bisa charge langsung 6 ya nah jadi disini saya rekomendasikan kalau misalkan baterai kita bukan HV atau high voltage ya jadi ini settingnya taruh aja di 4,20 ini jadi kebawahin aja nah kalau di 4,35 itu biasanya untuk ke high voltage HV ya biasanya nah untuk yang di atas saya taruh di 0,2 ampere soalnya kalau 0,6 itu biasanya untuk kapasitas besar oke jadi arahnya ke yang atas ini ke 0,2 dan yang di sampingnya ini ke 4,20 kalau baterainya yang biasa ya yang bukan high voltage atau HV oke langsung aja kita coba kita colok ya gini dan adapternya ini langsung aja ke listrik langsung aja kita colokin bisa kalian perhatikan ketika dicolok langsung menyala ya jadi ini indikatornya ini disini ada CH1 itu berarti channel charging 1 CH5 CH5 bisa kalian lihat jadi itu sesuai nomor ini jadi CH1 CH2 CH3 CH4 CH5 CH6 bisa kalian lihat ketika ini sedang mengisi dia lampunya itu tajam sekali jadi terang sekali dan ketika baterainya ini sudah full jadi indikatornya itu adalah ini lampu ini mati gitu kalau enggak redup nah jadi disini kita bisa lihat channel 1 kita tunggu channel 4 channel 5 nah habis ini channel 1 USB USB channel 1 3,88 oke gitu cara lihatnya jadi charger ini bisa untuk charger portable juga guys jadi bisa dibawa kemana-mana dengan menggunakan baterai nah jadi baterai yang soketnya seperti ini bisa kita colok disini dan dia bisa mengisi ke baterai lipo yang kecil ini jadi disini ada 3 port kita lepas dulu satunya satu ini untuk input arusnya arus listrik pakai adapter dan kedua ini input pakai baterai nah yang ketiga disini ada USB USB ini kita bisa ngecharge HP misalkan yang pakai mini USB atau pokoknya yang pakai USB kita tinggal colok aja disini bentar saya ambilin nah begini contohnya nah tapi saya belum pernah coba ya ini ya untuk handphone soalnya gak tau bagus apa enggak harusnya kalau kita charge HP atau handphone disini oke kita udah coba sampai sini dulu video unboxing charger LiPo dari iChin kalau ada pertanyaan bisa tinggalkan di kolom komentar jangan jangan lupa like comment and subscribe sampai jumpa di video selanjutnya